Hai teman-teman, kembali lagi dengan Soebel disini Di Animal Insight Episode 4 kali ini Kita akan membahas seekor hewan Yang paling sering kalian cari di kolom Searching Youtube, apalagi kalau bukan Ular terbesar Di dunia Jadi video kali ini Saya akan menjawab Rasa penasaran kalian terhadap Apa, dimana, dan bagaimana Ular terbesar di dunia itu Jadi Spesies ular terbesar di dunia Yang masih hidup sampai saat ini adalah Piton reticulatus Atau mungkin lebih dikenal Di masyarakat kita dengan nama Sancakembang atau Sancapatik Piton reticulatus adalah Spesies ular dari suku pitonudia Yang memiliki tubuh paling panjang Dibandingkan dengan ular manapun Termasuk anakonda sekalipun Yang konon katanya Piton reticulatus ini bisa mencapai Panjang belasan meter Pada tahun 2011 lalu Sekor ular piton reticulatus Bernama Medusa tercatat di Guinness Book of World Records Sebagai ular terpanjang di dunia Yang hidup di penangkaran Dengan panjang tubuh mencapai 7,6 meter Tapi Yang jadi pertanyaan Apakah Medusa ini memang merupakan Ular terpanjang di dunia saat ini? Hmm Nanti kita akan jawab di akhir video Nah Untuk piton reticulatus ini Termasuk dalam kategori ular non-venom Atau tidak berbisa Jadi mereka melombokkan mangsanya Dengan cara melilitnya Untuk mangsa utamanya sendiri Ular ini biasa memangsa Anjing Babi Monyet Piton reticulatus mempunyai umur yang tergolong panjang Mereka bisa hidup sampai 25 tahun Bahkan lebih Salah satu hal yang unik dari ular ini adalah Saat memasuki musim kawin Ular jantan maupun betinnya akan berpuasa Bahkan si betina bisa berpuasa Sampai telurnya meretas Karena dia harus mengarami Dan menjaga telur-telur tersebut Betina piton reticulatus Mampu bertelur Mulai dari 10 sampai 100 butir Wow Banyak sekali ya Tergantung dari ukuran si betina Untuk habitat piton reticulatus sendiri Hidup di hutan-hutan tropis yang lembab Dan penyebarannya ada di sekitaran Asia Tenggara Di Indonesia sendiri Ular ini bisa ditemukan di pulau Jawa Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Dan di setiap daerah Biasanya ular ini memiliki ciri khas yang berbeda Mulai dari motif, warna, karakter, dan ukuran tubuhnya Maka dari itu muncullah istilah lokality Untuk membedakan asal dari ular ini Seperti retic corneo, retic jawa, retic matra, dan lain-lain Tapi misupun hanya terdapat di Asia Tenggara Spesies ini sudah banyak dikembangkan di berbagai negara di luar Asia Tenggara Dan seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya breeder yang sukses mengembang biakan ular ini Muncullah berbagai macam mob yang banyak sekali Mungkin pada awalnya hanya ada basic mob seperti tiger, albino, platino, golden child, dan basic mob-basic mob lain Kini sudah ada banyak piton reticulatus dengan combo mob Di antaranya yang sering kita jumpai di pasaran seperti Titan Albino, platino tiger, dan lain-lain Bahkan sekarang sudah ada combo mob yang dimana satu ular memiliki 5 gen Wow, keren sekali bukan? Dan mungkin nantinya saya akan bahas satu persatu mob-mob ini di lain video Kalian tunggu aja Di Indonesia, piton reticulatus bukan merupakan ular yang dilindungi Jadi bebas untuk dipelihara Tapi meskipun seperti itu, kalian tetap harus hati-hati buat peliharanya Utamakan keselamatan Karena bagaimanapun juga, ular ini tetap hewan liar yang suatu-waktu insting membunuhnya bisa muncul Meskipun kalian peliharanya dari kecil sekalipun Di kalangan komunitas reptil sendiri, ular ini bisa dibilang ular sejuta umat lah Karena sebagian besar pecinta reptil pasti pernah punya Kenapa bisa seperti itu? Karena harganya bisa dibilang sangat terjangkau Dan populasinya di alam liar juga masih cukup banyak Ditambah lagi dengan adanya breeder piton reticulatus yang terus bertambah setiap setahunya Yang membuat populasi ular ini semakin bertambah banyak pula Kalian bisa dapatkan ular ini dengan harga mulai dari puluhan ribu rupiah saja di forum dualbli reptil Nah, itu tadi sedikit pengetahuan tentang piton reticulatus Lanjut lagi di pertanyaan di awal video tadi Apakah memang Medusa itu merupakan ular terpanjang di dunia saat ini? Secara kayak cuma 7,6 meter gitu Sedangkan banyak media yang memberitakan tentang ada penemuan ular 8, 9, 10 meter, 200 meter Dan itu mungkin yang membuat kalian, sebagian dari kalian berpikir bahwa masih banyak ular yang lebih panjang dibanding Medusa di luar sana Ya, sebenarnya saya pun berpikir seperti itu Tapi sejauh ini belum ada bukti yang konkret yang memastikan bahwa ular-ular monster itu memang lebih panjang dibanding Medusa Jadi, kesimpulannya ya Medusa masih yang terpanjang saat ini Dan tercatat resmi di Dianis Muka Oko Record Itu saja Animal Insight episode 4 kali ini Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sampai jumpa di Animal Insight episode berikutnya Bye